Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel belajar hukum channel belajar hukum kali ini mau sharing tentang hal yang terkait dengan utang piutang dan warisan yaitu menjawab suatu permasalahan atau suatu pertanyaan apakah ahli waris wajib melunasi utang debitur yang telah meninggal dunia kepada bank nah banyak sekali anggapan yang beredar di masyarakat bahwa ketika suatu atau seseorang debitur yang masih memiliki kewajiban utang kepada bank maupun kepada orang lain atau kepada perusahaan atau tempat dia bekerja atau intinya dia memiliki utang kepada orang atau badan usaha maka ketika dia meninggal secara otomatis kewajiban dari ahli waris adalah melunasi utang dari si debitur tersebut nah disini kita mau mencoba menguji atau mencoba menganalisa lebih dalam apakah hal tersebut benar adanya atau ternyata ada hal-hal lain yang diatur selain hal tersebut pemikiran ini saya ambil tidak murni dari pikiran saya tentu saja saya baca dari beberapa literatur dan juga yang paling mempengaruhi adalah adanya putusan dari makamah konstitusi tentang ada pihak yang mencoba menguji pasal 6 undang-undang hak tanggungan yaitu yang mengkaitkan bahwa hak alih waris ketika debitur meninggal seperti apa nah tapi kita gak mau bahas atau gak akan bahas tentang uji kompetensinya sorry uji undang-undangnya tapi yang saya mau bahas atau mau sharing adalah landasan berpikir dari MK terkait utang-piutang dan warisan nah kita masuk ke pembahasan ya nah kita pertama bedah dulu apa itu utang-piutang nah utang-piutang itu kan hukum perdata ya semua orang sudah tahu lah kalau hukum perdata itu adalah mengikat para pihak yang ingin mengikatkan nah jadi perikatan perdata itu kan kontrak yang pada prinsipnya mengikat hanya hanya bagi pihak-pihak yang bersepakat terhadap perikatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis nah di sisi lain berarti perikatan perdata itu tidak mengikat pihak yang tidak terlibat atau tidak mengetahui adanya perikatan perdata tersebut ya nah pertanggung jawaban atau suatu perikatan atau perjanjian tidak bisa dibebankan kepada pihak yang tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut kecuali pihak tersebut secara sukarela melibatkan diri dalam perikatan atau perjanjian tersebut ya jadi kita lihat dulu filosofi hukum perdatanya jadi hanya dilaku bagi pihak yang mengikatkan diri pihak yang tidak tahu atau yang tidak terikat ya gak ada tanggung jawabnya kecuali dia secara sukarela mau ya mau mengikatkan diri nah itu dulu dipahami konteks terkait utang-piutangnya nah pertanyaan yang kedua adalah apakah utang itu dapat atau boleh diwariskan ya jadi sudah kita mulai mengerucut terkait dengan menghubungkan antara utang dengan warisan atau ahli waris ya nah di Indonesia sendiri ada dua hukum positif yang berlaku terkait dengan warisan atau ahli waris yang pertama yang kita mau coba bahas atau dalami adalah perspektif dari hukum Islam ya nah suatu objek hukum yang berupa kewajiban dalam hal ini utang ya secara umum bukan merupakan objek waris ya nah dengan kata lain objek waris itu haruslah berupa suatu hak atau suatu kenikmatan tertentu objek waris tidak boleh berupa kewajiban yang memberatkan ahli waris nah ini konteks dalam hukum Islam ya hal tersebut bertolak belakang pada prinsip dasar bahwa manusia hanya menanggung akibat dari suatu peristiwa yang dia lakukan sendiri nah ini dalam hukum Islam seperti itu kemudian dia tidak wajib menanggung akibat dari suatu peristiwa yang dia tidak lakukan maupun turut terlibat di dalamnya nah jadi konteks di hukum Islam itu satu objek hukum atau objek waris itu adalah suatu hak atau suatu kenikmatan nah nah dalam hal seseorang meninggal dunia ahli waris memiliki kewajiban menyelesaikan utang pewaris yang meninggal tersebut namun ya ini ada tapinya nih penyelesaian atau pembayaran itu menggunakan harta peninggalan pewaris dan hanya sebatas harta pewaris yang ditinggalkan ya clear ya disini ya nah jadi konteks atau perspektif hukum Islam itu kalau ketika suatu debitur meninggal terus dia punya utang dia juga punya aset katakanlah KPR gitu ya nah maka untuk melunasi KPRnya itu atau utangnya itu ya cukup sebatas harta yang ditinggalkan ya tidak bisa dia merembet ke harta pribadi milik ahli waris seperti itu nah ini tertuang di pasal 175 kompilasi hukum Islam ya di ayat 2 nya saya coba baca di ayat 1 dulu ya ya ayat 1 itu tertulis seperti ini kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah A mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai B menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagi hutang C menyelesaikan wasiat pewaris D membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak nah itu ayat 1 nya nah ayat 2 nya berbunyi seperti ini tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya ya clear ya berarti ya perspektif hukum Islam seperti itu nah kemudian gimana perspektif dari hukum perdata nah perspektif hukum perdata berbeda tentang ahli waris berlaku prinsip bahwa objek waris adalah kesatuan aktifa dan pasifa atau yang bisa disebut hak dan kewajiban atau mungkin kalau dikaitkan dengan utang piutang berarti piutang dan utang ya nah KUH perdata sendiri itu membedakan hukum bagi ahli waris yang menerima warisan secara murni dan ahli waris yang menerima warisan secara beneficer atau pencatatan ya nah di ketentuan KUH perdata di pasal 1318 pasal 123 dan pasal 1100 pada pada intinya mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku mengikat bagi ahli waris dan karena ketika orang yang berhutang atau debitur meninggal dunia maka utangnya akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya ya ada pun KUH perdata dalam konteks pewarisan memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima atau tidak menerima pewarisan nah pilihan tersebut diatur pada pasal 1045 1057 1062 dan 1023 KUH perdata yang secara inti atau pada pokoknya mengatur bahwa seseorang tidak wajib menerima warisan yang diberikan kepadanya jadi seseorang itu atau ahli waris itu boleh memperhitungkan konsekuensi peralihan harta waris bagi dirinya dan kemudian dia secara bebas memutuskan untuk menerimanya atau menolaknya ya nah khusus untuk ahli waris yang menerima waris secara beneficer itu bahkan diatur di pasal 1032 KUH perdata ahli waris yang menerima waris secara beneficer tersebut hanya menanggung utang-utang pewaris sebatas dapat dicukupi oleh harta warisannya ya jadi jelas ya nah sekarang menjawab pertanyaan dari permasalahan atau yang ada di judul tadi ya apakah kalau debitur meninggal secara otomatis ahli warisnya harus melunasi utang-utangnya kepada bank atau kepada pihak lain nah kalau kita lihat dari dua perspektif hukum tadi hukum islam maupun hukum perdata maka jawabannya adalah seperti ini perikatan utang-piutang antara debitur dengan kreditur tidak mutlak mengikat ahli waris ya jadi kalau kita ambil pemahaman secara akontrario dapat dikatakan bahwa keberadaan ahli waris tidak menjadikan ahli waris tersebut secara otomatis dan mutlak sebagai debitur baru yang menggantikan kedudukan debitur awal yang meninggal tadi nah itu semua nanti tergantung pada pilihan hukum perdata masing-masing warga negara atau masing-masing ahli waris apakah dia menundukkan diri pada hukum islam atau kauha perdata nah kalau hukum islam tadi adalah jelas hanya sebatas harta yang diwariskan kalau hukum perdata dia bisa kalau dia hukum perdata dan dia adalah ahli waris murni dia bisa ngitung dan punya pilihan mau menerima atau tidak warisan kalau dia ahli waris beneficiary hanya sebatas harta yang diwariskan nah jadi ini menjawab ya lebih komprehensif saya pikir tentang pertanyaan apakah debitur itu otomatis menjadi eh sorry apakah ahli waris itu otomatis wajib melunasi hutang-hutang debitur atau tidak ketika debitur tersebut meninggal ya nah mudah-mudahan penjelasan atau sharing ini bisa bermanfaat bisa memberikan insight kepada kalian yang menonton terima kasih sudah menonton kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati